Tapi kalau lagi down gini nih, paling enak tuh nongkrong nonton TV pak. Dengerin motivator, wah bener-bener ya motivi nih. Ini nih paling enak nih nyari motivator, Mario Teguh nih biasanya nih. Enak nih nonton Mario Teguh, mana Mario Teguh nih. Sahabat-sahabatku yang super. Bagus banget pak. Jika anda sedang merasa down ya, maka anda harus mencari motivasi. Super sekali. Itu. Maka anda harus menjadi orang yang lebih baik dari anda sendiri. Ah, misik. Malas ya ngedengar motivator, zaman sekarang mah eranya digital. Saya pengennya youtuber nih. Youtuber, Deddy Cobuzer nih bagus nih. Deddy Cobuzer nih, bisa nih Deddy Cobuzer nih. Hmm, lama banget. Gue, gue ngerasa kalau tinggal di Jakarta. Ya lu harus tahu konsekuensinya. Jangan protes-protes macet, tapi lu juga bawa mobil tiga. Bentar, bentar, bentar. Itu gak? Ba. Ini Deddy Cobuzer, kenapa dagunya kurang kotak ya? Salah nih. Ah, saya kangen banget ngomongin politik di kangen sama Pak Ahok nih. Aduh. Pak Ahok channel berapa ya? Pak Ahok. Ah, Pak Ahok ada nih. Ah, delay lagi nih. Ah, remote-nya rusak. Pak Ahok. Sabar. Masa TV bisa ngejawab? Nah, ini dia. Iya, jadi. Itu kenapa saya buka balai kota buat masyarakat? Ya biar kalau mau protes bisa datang langsung. Jadi kalau ada yang bawa berkas palsu, saya bisa tahu. Lu ada main. Ini lu ada main lu. Gue bukan orang baru, tahu gue. Lu ada main pasti. Eh, bentar. Ini udah mau jam 6 nih. Orang yang puasa Senin Kamis mau buka ajan maghrib bisa kali. Bos, bos. Mohon maaf. Bukannya gak mau saya Kristen. Aduh. Ah, TV-nya rusak. Tut, tut, rusak TV-nya. Oh, TV-nya TV Kristen. TV Kristen. Nah, ini guys. Ardit, ayo dit. Ayo. Ini guys, kita udah sampai guys. Ini lokasinya guys. Wah, Pak Aco. Apa kabar Pak Aco? Luar biasa, baik ya Pak ya. Baik, muncrat Pak. Oh maaf ya Pak. Iya, muncrat. Sebentar ya, saya bikin konten dulu. Guys, buat yang belum tahu, ini namanya Hansip. Yang Hansip, komen di bawah. Oke. Ada apa Pak? Ini buat apaan Pak? Nah, anak zaman sekarang itu, milenial itu selalu apa-apa sosmed. Saya kan juga milenial. Jadi saya tuh apa-apa tuh bawa handycam, buat saya rekam, upload di Youtube, biar FYP di TikTok. Upload di Youtube, FYP di TikTok? Iya. Bukannya kalau upload di Youtube, FYP-nya di Yahoo ya? Oh iya ya? Kurang update. Ini saya, kebetulan kami kemari, selaku Panitia Hood Jakarta. Ingin inspeksi lokasi, supaya nanti acaranya meriah. Nah, gitu loh. Ardith dan G adalah dua orang Panitia Hood Jakarta, yang akan melakukan kegiatan di kampung ini, yang sedang melakukan koordinasi, biar acaranya meriah. Ngapain lu jelasin, PA? Dia udah ngomong barusan. Lu yang budek. Orang dia udah bilang, dia mau ngapain kesini, baru lu ngomong. Gak usah di... Eh, kenapa direkam, Bang? Jangan gitu dong, Bang. Abang, Bang. Bagus, Bang. Jangan Bang. Lagi zamannya Sata marah-marah, emang. Jadi apa nih, mau ngapain? Ini siapa? Kenalin dulu dong. Oh iya, ini... Teman saya Ardith, tapi emang harus diperkenalkannya, saya harus rekam dulu. Ayo, Ardith. Gas! Bang Aco, Ardith turut serta, Panitia Hood Jakarta. Kagak usah nyanyi. Ini bukan musikal. Kayak kelebihan gula lu tadi. Biasa aja ngomongnya. Ada lagi, Bang. Dari Cikini ke Sunter, beginilah teater, kalau kau tidak suka... Eh, 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 jangan, jangan. Kagak usah pakai nyanyi, Bang, ya. Ini naratornya resek. Tadi saya sudah disuruh beku. Ya kan? Ini sekarang abang kalau nyanyi, saya ntar ikutan nyanyi. Bentar sudah nyanyi beku, nyanyi buku kayak Elsa gue. Wah! Let it go! Let it go! Gue juga tahu Elsa ya... Nah, udah-udah-udah. Lu jelasin aja ke sini, mau ngapain? Ayo, gak pakai nyanyi-nyanyi. Nah, kan rencananya kan mau ada lomba tarik tambang. Kami mempersiapkan acara yang memeriahkannya juga. Dan kami sepakat bakal mengundang Coldplay. Coldplay bukan emang mau ke Jakarta ya? Nah, itu dia. Karena mereka mau ke Jakarta, gak jadi diundang. Ngapain diundang, mau dateng? Lah itu pertanyaan gue. Ngapain lu ngundang-undang Coldplay? Tenang, tenang. Setelah kami rapat, selama tujuh hari dan sembilan malam, Bentar. Apalagi sih, Pak? Kalau tujuh hari, tujuh malam. Ini tujuh hari sembilan malam, lu dua malam kemana? Yang satu ketiduran, yang satu puasa. Gak gitu. Reset banget nih. Nah, kami akhirnya sepakat untuk mengganti Coldplay dengan Balap Karung. Itu band mana itu? Bukan band. Lomba Balap Karung. Orang yang masuk karung terus balapan gitu. That's right. Reset. Bagus. Iya. Agak jauh ya dari Coldplay ke Barat Karung. Kok jauh? Jauh gimana? Lah dia kan band internasional. Kalau misalnya lu gak bisa ngundang Coldplay, undang band di bawahnya. Bisa Padi, Sheila On Seven, Raisa Men Suling, apa kek? Masa balap Karung. Stop, stop, stop. Nah, akan saya jelaskan. Tapi sebentar, saya buka tas dulu. Buka. lu, 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 gimana, gimana cara buka tas lu? Gue pengen tau. Kan disini. Mau dibuka. Mau dibuka. Kebuka. Begitu cara lu buka tas. Lah benar kebuka. Ini kan udah disini. Iya. Cara ngebukanya simpel tinggal begini, lu begitu. Bisa juga sih. Yang suka buka tas, komen di bawah. Next. Tapi, tapi, ini balap Karung bukan sembarang balap Karung. Kasih tau Pak Ardir. Ini balap Karung sambil nyanyi lagu Coldplay. Nah. Look at the stars, look how they shine for you. I love you dari Persik. Gitu. Ini temannya namanya siapa? Ardit. Ardit Tahir. Misa Sabian, I love you sama. Nyanyi mulu lu. Dibilangin serius, ini apa jadinya kegiatannya? Begini lu Pak Aco, harus melek dong. Karena lomba balap Karung ini viral sekali. saking viralnya, saya pernah ngeliat, Bapak Ahok, kenapa Bapak Ahok, di TV, balap, ngasih tau tutorial balap Karung. Di TV. Di TV. Ada TV. Ada TV. Bapak Ahok menerangkan lomba balap Karung. Aduh. Ayo, ayo. Pak Ahok ini. Ntar, ini gue jatuh beneran. Oh ya astagfirullah Pak Aco saya lupa. Ternyata bukan Pak Ahok. Lu cinta Luna. Oh lu cinta Luna. Lu udah ganti baju. Lu cinta Luna. Udah ganti baju. Gak bisa, pokoknya lu cinta Luna pokoknya. Pake baju kotak-kotak. Lu cinta Luna pake baju kotak-kotak. Ya jadi ya, kalau misalnya, kalau misalnya, itu balap Karung ya. Itu kadang, sorry. Ya sorry maksudnya, ya kita kalau balap Karung. Kalau gak salah yang terbaru, itu yang menjelaskan balap Karung adalah Camat Cilincing. Oh Camat Cilincing siapa? Camat Cilincing. Camat Cilincing gak tau siapa bang. Yaudah, kalau gak tau Camat Cilincing azan. Enggak tadi kan saya udah bilang saya Kristen. Udah mati, mati, mati. Nah tut, kan jatuh lah ya. Melawan. Yaudah Pak Aco, jadi saya sama Ardith ini kesini, ingin rapat mengenai lokasi, mau ke rumah Pak RT. Nah mau nanya, Pak RT itu lagi ada di rumah atau tidak? Ada. Oh ada di rumah? Tadi saya barusan dari rumah Pak RT. Oh gitu. Mau diantar? Mau mas, mau. Tapi saya lagi sibuk. Ya ngapain nawar. Gak usah nawarin. Kalau begitu, saya sama Ardith ke rumah Pak RT sendiri. Silahkan, silahkan. Kita konten dulu ya. Lah kamera saya mana? Kamera. Oh ini. Maaf, maaf, maaf. Saya bukan lupa. Guys, kita ke rumah Pak RT dulu ya guys. Iya guys. Yang Pak RT komen di bawah. Next. Hari apa? Ada pasangan, harus setia. Oh cakep. Jangan sampai dia direbut. Cakep. Panitia, cabut. Lah gitu doang. Aneh banget, orang-orang aneh banget. Gaya-gayaan, gaya-gayaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aci. Halo, curhat satu. Ganti. Cik. Iya bang. Kalau kita ketemu tatap muka, itu kagak usah pakai kode-kodean. Itu mah di hati aja. Ganti. Ya. Oke bang. Ini ada apa nih? Ini siapa ini? Ini bang. Gue kesini bawa warga baru. Siapa namanya bang? Lalu datanglah Aci. Eh, sorry lupa. Lalu datanglah Aci, Soleh, dan Bene. Yang Aci kenalkan dan barusan dia bilang, ini mau kenalin bang, warga baru. Ganti. Lu emang bener-bener lu tok ya. Gonta ganti, gonta ganti. Kalau perlu, lu yang gue ganti nanti. Eh, run gue. Udah-udah bang, jangan marah-marah. Dua kali aja. Jangan marah-marah. Yaudah bang. Bang, gini bang. Jadi, kenalin. Ah, elah. Padahal kan gue pengen jadi Agnes Monika pakai ginian nih. Oh, elah. Lu gimana sih, Pak Nintinya? Lu lakban aja ini di sini. Nah, jadi lu Agnes Monika. Sekalian nyelem sih. Jadi gini bang, gue kesini bawa warga baru. Kenalin. Ini namanya Kang Bene dan ini Bang Soleh. Kebalik, Ci. Hah? Yang ini Kang Soleh, ini Bang Bene. Kok? Lu tahu bang? Lihat aja rahangnya, kenceng. Kayak fondasi atap bajaringan ini. Gak mungkin dia Kang, cocoknya Bang. Itu rahangnya, gue boleh megang juga kak gak? Pegang, gak apa-apa. Bentar, izinnya kok ke dia? Lah, aku harusnya ini rahangku. Ah, udah gak apa-apa. Tapi semua warga sini Bang, kalau udah ketemu sama Hansip-Hansipnya yang bisa. Wah, apa-apa cocok. Pokoknya semua di tubuh lu itu milik kita Bang. Iya. Pokoknya berarti izin ke abang aja? Iya, emang begitu peraturannya dong. Nih, baca tuh. Kan? Gak kelihatan belum. Bang, ini boleh beneran pegang? Pegang. Coba ya. Iya. Bismillah. Wah. Kenceng kan? Kenceng banget, bisa nih dia dua merekin. Iya. Keren, keren. Eh Bang, saya? Enggak, kau bukan warga sini. Jangan coba-coba, kau pendatang. Saya cuma memastikan, tadi kan katanya rahangnya koko. Apakah sekokoh bangunan yang dibuat pembangunan jaya? Iya. Entah dulu. Entah dulu. Bule cepat di calling lagi nih kita nih. Jilat terus sampai lehernya basah. Mohon maaf, mohon maaf. Ini bukan menjilat. Ini namanya built-in sponsor dalam materi. Terima kasih. Dari tadi yang disebut pembangunan jaya terus. Yang lain duitnya lebih kecil. Tapi kan ini kerjasama sama disparekrab juga. Gila terus. Terima kasih disparekrab. Terima kasih. Saya harus nyebut supaya izin istri saya gampang kalau mau cuti. Eh, ngomong-ngomong si abang ini dari mana? Oh kalau aku dari Danau Toba Bang. Oh, Cicahem. Bukan dong. Eh, Danau Toba masa kagak tau? Itu deket Danau Sunter. Halo, Danau Toba. Di Sumatera Utara. Udah pindah? Dari dulu di situ. Mohon maaf ya, Hansip-Hansip yang menyaksikan. Ini bukan bangso yang mendiskreditkan ya. Tapi, oh dari Danau Toba. Danau Toba aku bang. Pantesan dateng-dateng masih lembab. Eh. Bang, maksudku aku asli bata. Dari pinggir Danau Toba. Bukan dari tengah. Oh bukan muncul tengah-tengah gitu? Kok pikir aku ya Cenggondo? Ya abis katanya dari Danau Toba ya? Iya pinggirnya lah bang. Bukan. Kalau si Akang ini dari mana? Kalau saya ya dari tadi. Iya. Kang dengar tuh. Agak ada yang ketawa. Mohon maaf skripnya memang begitu. Ternyata selera bapak-bapak sudah maju. Sudah maju lah lagian. Itu tahun berapa jokesnya? Itu terakhir kali dipakai pas PKI. Kalau tadi Bang Bene dari Danau Toba. Kalau saya domisili memang di Bandung. Tapi saya lahir di Kabupaten Bandung. Oh berarti asli Bandung? Belum tentu. Lah? Saya asli Sunda lah. Gimana sih? Biarin aja orang tua ngomong sendiri. Biarin. Biarin. Asli gak di teaternya belinya nih orang? Iya. Gak jelas gini. Pak sebagai warga baru mau nanya nih Pak. Kalau di asal saya kan banyak air. Kalau di Jakarta masih sering banjir gak sih Pak? Ya Pak. Ini Pak. Yang namanya banjir di Jakarta mah tergantung Pak. Tergantung selera. Ah tergantung selera itu maksudnya kayak mana itu Pak? Kalau kita selera mau gubernurnya jatohnya mah cuma genangan. Berarti banjirnya bermuatan politis. Mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf. Saya hentikan dulu ya diskusi politiknya. Tapi ini saya mau nanya nih. Ini beneran hansipnya. Kok perempuan? Udah tua ngeremehin. Kak gak boleh gitu om. Tapi perempuan kan? Eh sekarang udah yang zamannya namanya tuh namanya emanpasi si pasi. Eman si pilihan. Apa sih itu namanya? Eman si pasi. Eman si pasi emansipasi. Emang apa sih? Emang apa sih lu nanya-nanya? Lama gak tau. Cewek juga boleh jadi hansip. Lagian om saya passionnya udah kelihatan dari kecil. Bayi-bayi yang baru lahir itu teriaknya mama, mama. Saya baru lahir teriaknya udah mama, mama. Maling. Mana ada orang. Terdengar masuk akal sekali ceritanya ya. Iya ini namanya orang keturunan babinsa. Jangan diremehin lah Bapak nanya-nanya kerjaan-kerjaan. Bapak kerjaannya apa? Lukang batu akik. Saya pengacara. Pengacara. Oh pengacara. Ini SOP baru pengacara. Berarti ini pengacara? Ya. Ini terdakwa? Jangan menghakimi, menghakimi. Abang apa kerjanya? Lihatlah dandanan saya Pak. Apaan lu kayak orang kaya mau wudu? Kerjaan lu apa? Gue kagak ngerti. Orang mah di make up mengkilap. Lu kayak beton lagi di pilok. Kerjaan lah Pak. Apa? Make up artis. Make up artis. Diketawain. Emang pantas. Kagak cocok. Abang cocoknya jadi tukang jensek. Nah itu baru cocok. Memang aku bata Pak. Agak-agak. Apa? Keras kan. Jadi aku make up special film action. Banyak yang udah aku make upi Pak. Capek. Iko Uwais. Wuh. Keren. Jota Slim. Paling terbaru. Boston Lubis Pak. Hah? Bentar. Iko Uwais kita paham. Jota Slim kita kenal. Iya. Ini Boston Lubis siapa? Gak kenal Bapak Boston Lubis. Siapa? Preman di danau Toba Pak. Lah kagak ada urusan gue. Ih terkenal loh itu. Ih gak tau. Saya orang Bandung. Kurang pengetahuan kalian memang. Cuma tanya ada yang kenal Boston Lubis gak? Gak ada. Urusannya apa? Preman sama make up artist action. Preman tukang pukul gak Pak? Iya. Action. Oh jadi habis ngebugiin lu lu dandanin? Iya. Oh udah PA emang lu ya? Konsepnya begitu emang. Action Pak. Aneh banget. Apa lagi? Mohon maaf, mohon maaf. Saya hentikan dulu diskusi Boston Lubisnya ya. Tapi ini kan saya sibuk dan saya harus segera ke rumah Pak RT karena habis ini saya ada sidang. Ui sidang. Terdakwanya siapa Pak? Ya saya sendiri. Saya kemarin ngelanggar ganjil genap. Pas lagi tanggal genap plat nomor saya bilangan prima. Kocak bener nih Bapak-Bapak itu. Ada pelakuan pengacara. Yaudah, yaudah. Bapak mau ke tempat Pak RT. Betul. Sama saya juga. Saya antar. Oke. Mari lewat situ. Lewat sana ya Pak. Iya, ayo. Jadi gitu Pak David. Beres dah kalau cuma itu. Santai pokoknya. Proposal kegiatan. Gak perlu kita baca lagi. Pokoknya kita percaya semua kita support. Terima kasih banyak. Fasilitas, dana, semua aman. Aman. Wah udah disupport guys. Disupport. Siapa nih yang dialog? Tenang. Semuanya pokoknya selama ada Pak David disini. Disini ya. Selama ada Pak David disini. Acara-acara semua selalu terserenggalan dengan Pak. Oh iya, iya, iya. Saya. Tadi harusnya dialog saya. Sekarang saya udah ingat. Tadi lupa. Sekarang udah ingat. Oh iya, iya, iya. Jadi ini kan dalam rangka HUTKI. Betul. Betul ya. Kita harus support. Acara HUTKI harus kita support. Karena Pak Heru juga sudah berbuat banyak. Betul kan ya. Setuju. Saya setuju kita harus support. Karena memang Pak Budi ini meskipun baru beberapa bulan memerintah. Tapi itu sudah banyak memberikan perubahan. Cakep banget. Gue juga setuju banget tuh kalau Pak Hartono ini peduli sama warga Jakarta. Abang-abang bentar nih ya. Nama gubernur kita memang Bapak Heru Budi Hartono. Ya. Cuma kita janjian dulu manggilnya siapa. Pak Heru Budi Hartono apa Syarif? Syarif. Syarif siapa? Syarif siapa? Syarif siapa? Nama kecil. Oh nama kecil. Tidak ada. Yang namanya Syarif komen di bawah. Next. Gak ada. Siapa yang komen di bawah. Gak ada yang Syarif gak ada. Nah ini Pak. Ini rumahnya Pak RT. Mohon up nih Pak Hansif. Tadi kita dari sana. Itu posan. Sip. Iya. Kenapa kita muter? Disini banyak teh kotok Pak. Udah lociin aja Pak. Higienis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak saya izin. Ini saya bawa ada dua calon warga baru mau ngobrol. Silahkan Pak ya. Halo Pak RT saya Bene Pak. Perkenalkan saya Pak. Pak RT saya soleh Pak warga baru. Ini Pak kami mengurus surat domisili Pak. Saya bukan RT. Oh maaf bukan RT ya. Jadi gini Pak RW. Saya bukan RT bukan RW. Pak Ari. Oh Pak Ari. Ini Pak Ari ngomongnya diam aja. Benteng-benteng gue betawi dikata RT. Saya dari tadi mau bicara tapi bagaimana? Orang timur bicara juga jarang didengarkan. Kayaknya gak ada di script itu ya. Gak ada di script. Live di Youtube awal. Mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya. Tenang teman-teman. Ya tadi maaf ya. Kami mengira bukan Pak RT. Saya, saya. Saya Pak Ari. Di sini saya RT-nya. Ada apa yang saya bisa bantu? RT? Saya RT di sini. Orang timur. Orang timur kenapa? Iya maaf. Kalau secara tampang gitu lebih cocok. Mengamankan gitu kan ya. Jaga-jaga. Bukan RT gitu. Anda meremehkan. Eh saya kasih tau. Jakarta itu kota yang maju dan membuka peluang bagi semua orang. Kalau saya orang timur, apa masalahnya? Saya jadi ketua RT di Jakarta. Tidak masalah dong. Tidak masalah. Pak Ari orang timur mau jadi ketua RT. Apalagi kan beliau sudah mualaf. Bos. Oh ya 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 ya. Ya 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 ya. Astagfirullah. Baru mualaf ya. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Bukan saya sudah. Kalau mualaf saya mau ngasih jakat. Bukan saya sudah Islam dari lahir. Ini. Bos tidak usah bawa masalah pribadi. Ini kan tiatir untuk banyak orang. Saya saya RT di sini. Jadi tidak usah mengkotak-kotakan. Meskipun orang timur bisa jadi RT di Jakarta. Betul. Tidak masalah. Di Jakarta mau orang dari mana aja bisa jadi apa aja. Kayak gue nih. Orang Betawi jadi pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Ini semua nih acara gue yang modalin. Bapak pengusaha. Iya. Tapi kok bajunya gitu ya Pak? Sekarang PKT lu kalau ngomong. Nih lu mesti tau. Orang Betawi itu ada yang namanya kagak boleh mati obor. Biar kata gue udah sukses. Begini penampilannya. Gue tetap kagak lupa yang namanya budaya. Tapi kalau saya boleh tau ini usahanya bapak ini apa ya? Ya usahanya di ulu. Berarti suksesnya tentatif ya Pak? Setelah kita makan yang penting itu. Baru niat ya? Namanya juga usaha. Semuanya usaha ya Pak. Kirain dah sukses. Tapi benar di Jakarta ya. Betawi timur orang Cina aja bisa ASN. Gak ada masalah kan? Iya lah. Iya. Kalau orang Cina jadi ASN. Wah saya mah percaya. Di Jakarta bisa orang Cina jadi ASN. Jangankan jadi ASN. Di Jakarta mah orang Cina jadi gubernur aja bisa. Bisa masuk balai kota. Luar biasa. Betul. Tapi kan keluar dari balai kota masuk. Apa? Pem Zakia. Ayo. Maksudnya aja. Halo. Nggak ngerti. GoFood. Jah. Nah GoFood. GoFood kok dari dalam rupa ya? Tidak semua yang bawa makan itu. Tidak semua yang bawa makan itu GoFood. Govood kan gak pake helm. Govood dari luar. Kau jangan ketawa-ketawa dulu. Ini kenapa tamunya sampai sebanyak ini nih? Kenapa tambah terus ini tamunya Ari? Saya capek bikin minum nih. Bukan begitu. Apa? Kenapa lagi? Mohon maaf nih ya. Bapak ibu saya jeda dulu pertengkarannya ya. Tapi ini galak banget. Ini mertuanya Pak Ari ya? Oh mertua. DJ ya? DJ? DJ? Saya rasa ini bukan mertuanya. Siapa? Karena Bapak Ari takut. Oh iya. Oh iya kalau sama mertua mara-boro-boro marah. Ngobrol aja gak bisa. Oh iya iya. Takut orangnya nonton. Oh iya. Udah bos bubar aja tirosa tiap-tiap. Sabar. Sabar. Masalah. Udah terakhir. Maaf bu ya maaf bu ya. Gak ada orangnya. Sabar sabar. Sabar sabar. Ari sudah insap. Udah udah udah. Eh toxic diam dulu. Udah udah udah. Kita sesuai skenario please. Please kita sesuai skenario ya. Bukan pak ini istri saya. Oh iya. Ceritanya. Oh iya. Kenapa istri marah-marah? Tidak saya ini capek. Dari tadi pagi itu tamu banyak terus. Saya capek sekali bikin minum. Pulang kembali kesana kemari. Saya capek. Jangan mentang-mentang kau ketua RT. Kau suruh-suruh saya. Kau yang punya jabatan saya yang capek disini. Pejabat lain juga begitu. Istrinya yang capek. Ini kan tamunya juga baru datang. Ya sudah bikin tambah lagi. Tambah berapa? Jadi berapa orang nih semua? Berapa? Berapa kalian? Eh stop lo. Hitung pelan-pelan satu-satu. Kalian ikut coba apa-apa. Berhitung mulai. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enem. Tujuh. Lapan. Sembilan. Oke empat ya. Ngapain kita angin? Empat dong. Empat kan? Empat sih. Warga tenang, warga tenang. Empat cukup. Memang betul empat. Hitung ulang lagi. Lihat ya empat cukup. Satu. Dua. Tiga. Empat. Cukup. Minuman masih ada kan? Aman. Jakarta ini. Sumber air sedekat. Makanya kami orang-orang timur pindah kesini semua ya. Tapi mohon maaf nih Pak RT. Ini dua warga ini jadi gak jadi warga kita? Iya Pak. Kami boleh gak Pak pindah sini? Sudah pasti boleh lah. Saya sebagai RT warga sini terbuka untuk semua orang. Siapa namanya? Soleh. Soleh. Bene. Dari mana? Dari tadi. Udah gak kena. Tadi sudah kena. Jangan dipakai lagi. Ya saya mah bersyukur Pak kalau misalnya dia jadi. Soalnya kan kita butuh kurang dua orang lagi Pak. Betul. Pas berarti ya? Pas banget. Nah abang-abang ini suka main bola. Iya. Suka bisa bisa. Kenapa? Kenapa? Mau ngajak main bola? Enggak tarik tambang. Cuman pakai seragam kayak pemain bola gitu. Unik ya? Unik iya. Konsep baru memang itu dia yang ciptakan sendiri itu. Tarik tambang pakai seragam. Tampung kita mah selalu unik. Pak RT nya aja pakai ilmu hitam. Nah. Hahaha. 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 Hanya saja bang? Agak gerah disini ya. Iya pak. Oke terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Itu hanya cerita. Kebetulan. Kalau ada kesamaan dengan karakter... Ya udah. Bukan. Biasanya gak gitu. Kalau ada kesamaan itu tidak disengaja. Biasanya gitu. Kalau ada kesamaan disini memang... Ya udah. Oke berarti ini permasalahan Bang Aco sudah selesai ya? Selesai Pak. Warga kita tarik tambang kurang 2 orang. Sekarang ada warga baru 2 orang juga. Siap. Terima kasih banyak. Dengan ini saya nyatakan Kang Soleh dan Bang Bene resmi menjadi warga kampung sini. Dan warga kita menjadi lebih beragam sama seperti kota Jakarta yang beragam.